PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK sedang membeli kembali atau buyback saham maksimal 3 triliun rupiah. Pembelian saham dimulai 6 Desember 2021 hingga 4 Maret 2022. Dalam rencana buyback saham, Indosemen Tunggal Prakarsa tidak akan membeli kembali saham lebih dari 20% dari modal di setor dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar sebesar 7,5% dari modal di setor. Buyback saham ini diyakini bakal berdampak positif bagi investor. Direktur dan Korporat Sekretari Indosemen, Oi Marcos, menyampaikan buyback saham ini akan memberikan tingkat pengembalian yang baik kepada pemegang saham dan meningkatkan kepercayaan investor. Oi menegaskan, pembelian saham tidak memberikan dampak terhadap pendapatan perseroan. Performa laba perseroan tidak berubah. Pembelian saham akan menggunakan kas internal. Saat ini perseroan memiliki permodalan dan arus kas yang baik dan cukup untuk membiayai seluruh kegiatan usaha dan operasional belanja modal termasuk buyback saham.